Inilah suasana posko siaga darurat COVID-19 yang berada di kantor BPBD Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Posko ini dibentuk Pemkap Magelang seiring dengan diberlakukannya masa tanggap darurat penanganan penyebaran COVID-19 yang direncanakan berlangsung selama 28 hari. Bupati Magelang Jainal Arifin menyatakan pemberlakuan status tanggap darurat ini dinilai perlu agar upaya mitigasi yang dilakukan pihaknya bisa berjalan maksimal. Jadi pemerintah Kabupaten Magelang mulai menentukan tanggap darurat kaitannya dengan penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Magelang dengan tentunya mempertimbangkan perkembangan-perkembangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Magelang. Maka tanggap darurat diberlakukan 28 hari di wilayah Kabupaten Magelang ini lebih dalam rangka kepentingan kita secara internal untuk melakukan konsolidasi dalam rangka mitigasi bencana ini. Jadi kita ingin seluruh kekuatan kita yang kita miliki ini bisa bekerja dengan maksimal untuk melawan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Magelang. Di posko siaga darurat COVID-19 ini, Pemkap Magelang menyiapkan satu unit ambulans dan beberapa personil yakni dua personil BPBD, dua personil dari Dinas Kesehatan dan dua personil dari Dinas Sosial.